Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bambang Santoso di channel Litigasi TV Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana sebenarnya langkah yang harus dilakukan penyidik Ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka Sahabat litigasi, pembahasan kali ini sangat Penting kita rasa karena memang penetapan tersangka ini Banyak kepentingan, banyak tarik menarik antara orang-orang Yang berkepentingan di dalam suatu kasus Contohnya saja di dalam suatu kasus pidana Tentunya yang sangat berkepentingan adalah Pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan Orang yang menjadi pelapor Menjadi korban tindak pidana Maka dia sangat berkepentingan Agar orang yang dilaporkannya Secara cepat akan menjadi tersangka Dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara Tetapi orang yang dilaporkan Atau orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Maka kepentingannya berbeda dengan pelapor Dimana dia akan membela diri Semaksimal mungkin Agar tidak ditetapkan sebagai tersangka Atau agar tidak dimasukkan ke dalam hotel prodeo Teman-teman sekalian Ada langkah-langkah Yang harus dilakukan oleh penyidik Ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka Sebelum kita membahas terlalu jauh Maka kita harus mengerti Apa sebenarnya arti dari tersangka Dalam hal ini kita harus merujuk kepada Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau KUHAP Disitu kira-kira dinyatakan Bahwa tersangka adalah Orang yang karena perbuatannya Atau karena keadaannya Berdasarkan bukti permulaan yang cukup Dapat diduga Bahwa dia adalah pelaku Suatu tindak pidana Dari pengertian tersebut Yang harus kita bahas yang pertama adalah Karena perbuatan Atau karena keadaan Jadi Seseorang menjadi tersangka Bisa saja Bukan karena perbuatannya sendiri Tapi karena perbuatan orang lain Sehingga Menciptakan suatu kondisi Menciptakan suatu keadaan Sehingga Orang tersebut Terlibat Atau berhubungan Atau bahkan menikmati Atau masuk ke dalam lingkaran Terjadinya Suatu tindak pidana Jadi ingat Seseorang tersebut Bukan karena hanya perbuatannya Menjadi tersangka Tetapi juga Karena keadaan Bisa Menjadi Tersangka Sahabat litigasi Yang perlu kita bahas kemudian Bahwa untuk menetapkan Seseorang sebagai tersangka Penyidik harus Melalui langkah Penyelidikan Atau penyidikan Mengapa demikian? Karena Di dalam langkah ini Penyidik akan Mengumpulkan Alat-alat bukti Sehingga dengan Alat bukti tersebut Mengarah Bahwa pelakunya Adalah Orang Yang Ada di hadapannya Teman-teman sekalian Bahwa Untuk menetapkan Seseorang Sebagai tersangka Harus ada Alat bukti Yang cukup Apa yang dimaksud Dengan alat bukti Yang cukup ini Bahwa sebenarnya Di dalam kitab undang-undang Hukum acara pidana Tidak menyatakan Secara detail Apa yang dimaksud Dengan Bukti permulaan Yang cukup Tetapi Di dalam praktek Di dalam Peradilan Hukum Pidana Sebelum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa Praktisi-praktisi Hukum Penegak-penegak Hukum Memaknainya Dengan menarik Dari Pasal 183 Dinyatakan Bahwa Hakim Tidak boleh Mempidana Seseorang Kecuali Dengan Sekurang-kurangnya Dua Alat bukti Dia Memperoleh Keyakinan Bahwa Seseorang Adalah Sebagai Pelaku Tindak pidana Nah Dari Pasal 183 Ini Kemudian Dikembangkan Di dalam Praktek Dunia Peradilan Pidana Untuk Mencapai Suatu Bukti Yang cukup Maka Harus ada Dua Alat Bukti Yang harus Dikantongi Yang harus Diperoleh Oleh Penyidik Dan Dari Bukti Tersebut Mengarah Atau Menunjuk Atau Membuktikan Bahwa Orang Yang Dihadapannya Adalah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sahabat Litigasi Dalam Perkembangan Kemudian Untuk Memaknai Alat Bukti Yang cukup Ini Terbit Atau Ada Dilakukan Uji Matril Atau Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Kemudian Memberikan Pemaknaan Apa Yang Dimaksud Dengan Bukti Yang Cukup Apa Yang Dimaksud Dengan Bukti Permulaan Yang Cukup Di dalam Putusannya Nomor 21 Tahun 2015 Menyatakan Bahwa Bukti Yang Cukup Atau Bukti Permulaan Yang Cukup Itu Yakni Harus Minimal Ada Dua Alat Bukti Sahabat Litigasi Maka Kita Harus Tahu Apa Saja Sebenarnya Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Untuk Membahas Hal itu Sebenarnya Sudah Kita Bahas Di dalam Video kita Di channel Litigasi Ini Sahabat Litigasi Kembali Kepada Penetapan Tersangka Yang Mempersaratkan Adanya Dua Alat Bukti Ini Maka Ketika Ketika Kita Merujuk Pada 184 Tadi Maka Kita Dapat Pengertian Minimal Dua Alat Bukti Yang Harus Dikantongi Oleh Penyidik Ketika Akan Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka Setidaknya Ada Saksi Yang Minimal Berjumlah Dua Orang Karena Memang Hukum Kita Menganut Unus Testis Nulus Testis Yaitu Satu Saksi Bukanlah Saksi Kemudian Paling Tidak Adanya Bukti Surat Yang Dapat Mengungkap Atau Yang Dapat Membuat Terang Suatu Kejahatan Atau Tindak Pidana Jadi Dalam Hal Ini Penyidik Diwajibkan Mempunyai Dua Alat Bukti Teman-teman Sekalian Dari Urayan Tersebut Maka Jelas Ketika Penyidik Akan Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Dia Harus Mengantongi Minimal Dua Alat Bukti Yang Diperoleh Dari Tindakan Penyidik Yang Disebut Dengan Penyidikan Karena Memang Penyidikan Adalah Untuk Mengumpulkan Alat-alat Bukti Sehingga Membuat Terang Suatu Tindak Pidana Dan Dengannya Mengungkapkan Siapa Pelaku Dari Tindak Pidana Tersebut Di awal Sudah kita Katakan Bahwa Di dalam Penetapan Tersangka Ini Ada Tarik Menarik Karena Memang Disini Ada Kepentingan Pelapor Sangat Berkepentingan Yang Dilaporkannya Untuk Secara Cepat Ditetapkan Sebagai Tersangka Sementara Terlapor Tentunya Tidak Ingin Dirinya Menjadi Tersangka Oleh Karena Itu Masing-masing Tentunya Akan Mengatur Strategi Menyerang Atau Bertahan Tentunya Harus Paham Harus Dapat Mengerti Pasal Apa Yang Dituduhkan Kepadanya Sehingga Dia Dapat Melakukan Pembelaan Secara Tepat Karena Memang Disamping Yang Sudah Kita Jelaskan Di Awal Tadi Bahwa Untuk Menetapkan Seseorang Sebaik Tersangka Maka Unsur-unsur Pasal Yang Dituduhkan Kepada Terlapor Ini Dapat Terbuka Atau Dapat Terang Atau Dapat Terungkap Bahwa Memang Benar Tindak Pidana Itu Terjadi Dan Terlaporlah Sebagai Pelakunya Teman-teman Sekalian Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Karena Memang Untuk Melaporkan Suatu Tindak Pidana Tidaklah Boleh Atas Dasar Kebencian Atas Dasar Laporan Palsu Atau Fitnah Karena Memang Orang Yang Dilaporkan Ketika Menemui Bahwa Laporan Itu Adalah Laporan Palsu Bahwa Laporan Itu Adalah Laporan Fitnah Atau Laporan Yang Tidak Benar Maka Terlapor Tersebut Dapat Melaporkan Balik Orang yang Awalnya Menjadi Pelapor Berpotensi Untuk Dilaporkan Oleh Orang Yang Telah Dituduh Dengan Tuduhan Palsu Atau Laporan Palsu Mungkin Ini Saja Teman Teman Sekalian Kiranya Jika Ada Yang Kurang Lengkap Atau Ada Kesalahan Atau Ada Pertanyaan Teman Teman Dapat Bertanya Melalui Kolom Komentar Yang Telah Tersedia Atas Kekurangan Dan Kesalahan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh